Intro Halo semuanya, kita akan mengawali pelajaran biologi di kelas 12 ini dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Intro Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji diawali dari perkembangan biji. Ketika kita membelah biji, kita akan menemukan yang namanya cadangan makanan dan embryo. Nah, embryo ini terdiri dari akar lembaga atau calon akar yang kita sebut radikula, kemudian terdapat daun lembaga atau yang kita sebut kotiledon, dan batang lembaga atau yang kita sebut caulikulus. Nah, kotiledon pada biji tumbuhan monokotil seperti pada gambar biji jagung ya, selain biji jagung ada biji padi atau rumput-rumputan, itu kotiledonnya disebut sebagai skutelum. Nah, skutelum ini mempunyai permukaan yang luas dan tipis. Pada bagian akar embryonya, itu terbungkus oleh lapisan yang disebut koleoriza, sedangkan pada ujung tunasnya, itu dibungkus oleh koleoptil. Sedangkan embryo pada biji tumbuhan dikotil seperti yang digambar, yaitu kacang merah, itu melekat pada kotiledon yang disebut kuncup embryonik. Nah, kaulikulus pada biji kacang merah ini terdiri dari hipokotil dan epikotil. Hipokotil ini itu berada di bagian bawah atau pangkal yang melekat pada kotiledon. Nah, hipokotil ini nantinya akan tumbuh menjadi akar, sedangkan epikotil itu terdapat di sebelah atas hipokotil. Hipokotil ini akan tumbuh menjadi batang dan daun. Setelah biji ditanam dan daerah persemayan telah memenuhi syarat, biji akan dapat berkecambah. Nah, pada saat biji berkecambah, kotiledon maupun skutelum menyerap makanan dari endosperma. Pada saat perkecambahan tiba, kotiledon memindahkan makanannya ke embryo. Akibatnya, kotiledon akan menjadi semakin mengecil. Pertumbuhan dan perkembangan telah dimulai sejak biji terkena air. Nah, setelah terjadi proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, embryo di dalam biji akan melakukan perbanyakan sel. Nah, pada tahapan tertentu, sel akan mengalami proses diferensiasi. Proses perkecambahan diawali dengan berubahnya struktur embryo biji menjadi tumbuhan kecil di dalam biji, yaitu terlihat daun kecil, calon batang, dan calon akar. Perkecambahan dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu dari lingkungan, contohnya ada suplai air yang cukup, suhu, oksigen, dan cahaya, serta faktor internal yang berasal dari biji itu sendiri. Misalnya hormon, kematangan embryo, dan dipatahkannya dormansi. Jadi, dormansi itu apa sih? Jadi, dormansi adalah kondisi biji yang masih hidup, tetapi tidak aktif. Jadi, dia berada dalam kondisi kering, atau tidak dapat atau gagal berkecambah selama periode waktu tertentu karena faktor internal biji tersebut. Nah, mengapa setelah biji terinduksi oleh air, embryo biji memiliki kemampuan untuk tumbuh? Jadi, setelah biji menyerap air atau imbibisi tadi, biji akan membesar, sehingga kulit biji akan pecah. Secara umum, proses perkecambahan terjadi secara kimiawi. Dengan masuknya air ke dalam biji, enzim akan bekerja dengan aktif. Jika embryo terkena air, embryo akan menjadi aktif dan melepaskan hormon giberelin. Nah, hormon ini akan memacu aleuron. Jadi, aleuron itu di bawahnya kulit biji, di atasnya endospam. Nah, si aleuron ini akan membentuk atau membuat dan mengeluarkan enzim. Nah, enzim yang dikeluarkan itu ada enzim amilase, maltase, dan enzim pemecah protein. Nah, amilase ini akan merubah amilum menjadi maltosa. Maltosa dihidrolisis oleh maltase menjadi glukosa. Nah, metabolisme glukosa menghasilkan energi dan atau senyawa-senyawa untuk menyusun struktur tubuh tumbuhan. Jadi, pembentukan energi ini membutuhkan oksigen. Oleh sebab itu, proses perkecambahan membutuhkan oksigen. Protein yang ada dipecah menjadi asam amino, yang nantinya berfungsi untuk menyusun struktur sel dan enzim-enzim baru. Jadi, enzim-enzim di dalam biji dapat bekerja dengan baik pada suhu tertentu, sedangkan suhu yang tinggi dapat merusak enzim. Cahaya pada proses perkecambahan juga dapat mempengaruhi hormon auksin. Hormon ini akan rusak atau terorai jika terkena intensitas cahaya yang tinggi. Dengan demikian, pertumbuhan kecambah akan kearah datangnya cahaya. Pertumbuhan primer merupakan hasil aktivitas pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer berlangsung pada embryo dan bagian ujung-ujung tumbuhan seperti ujung akar atau batang. Perubahan yang dapat terlihat karena adanya pertumbuhan primer adalah tanaman menjadi lebih panjang dan lebih tinggi. Daerah meristem apikal terdiri atas tiga area, yaitu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah pematangan sel. Daerah pembelahan sel itu terdapat di ujung, di bagian ujung. Nah, di daerah ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang aktif membelah. Meristem primer ini terdiri atas tiga sistem jaringan, yaitu protoderm, nanti ini lapisan terluar ya, yang akan menjadi jaringan epidermis. Kemudian, lapisan kedua ada meristem dasar, yang nanti akan berubah menjadi jaringan dasar, dan prokambium. Ini lapisan dalam yang nantinya akan berubah menjadi silinder pusat. Nah, di sini kita mengingat-ingat pelajaran kelas 11 ya, tentang jaringan. Selanjutnya, daerah pemanjangan sel itu terdapat di belakang daerah pembelahan. Nah, di daerah ini, sel-selnya memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Sedangkan pada daerah diferensiasi, sel-sel pada tiga sistem jaringan yang tadi disebutkan di daerah pembelahan, itu mengalami proses diferensiasi. Nah, epidermisnya itu sudah tumbuh gulu-gulu akar yang berfungsi untuk menyerap unsur-unsur HR di dalam tanah. Selanjutnya, terjadi pertumbuhan sekunder. Namun, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan perennial atau tahunan yang berkayu, misalnya pada pohon dan semak. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil pembelahan sel-sel meristem lateral. Kalau tadi, pertumbuhan primer itu merupakan hasil pembelahan sel-sel meristem apikal. Jadi, ada dua macam meristem lateral yang terlibat, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Sel-sel kambium vaskuler ini terletak di antara silem dan phloem. Nah, sel-sel kambium vaskuler ini melakukan pembelahan ke arah dalam yang membentuk jaringan silem sekunder dan ke arah luar akan membentuk jaringan phloem sekunder. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler ini akan menghasilkan pertambahan diameter batang. Nah, pembelahan sel-sel jaringan kambium ini dipengaruhi oleh musim. Jadi, pada saat musim penghujan, terbentuk lapisan yang lebih tebal. Sebaliknya, pada saat musim kemarau, lapisannya akan lebih tipis. Dengan demikian, selama satu tahun terdapat dua lapisan. Nah, perbedaan ketebalan pertumbuhan ini membentuk garis melingkar dan disebut lingkaran tahun. Jadi, dengan mengamati lingkaran tahun, dapat diketahui umur tanaman tersebut. Jadi, pertumbuhan yang diakibatkan adanya pembelahan sel-sel pada jaringan kambium inilah yang disebut pertumbuhan sekunder. Nah, ini pembelahan sel jaringan kambiumnya dipengaruhi oleh dua musim ya. Musim penghujan dan musim pengharau. Dan musim kemarau. Bagaimana di negara dengan empat musim? Coba kamu cari tahu. Tahap keempat, yaitu pembungaan. Dari namanya, sudah kita ketahui ya, bahwa pembungaan adalah proses pembentukan bunga. Nah, terdapat empat tahap pada proses pembungaan. Yang pertama, ada induksi bunga. Tahap ini merupakan tahap ketika jaringan meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Yang kedua, ada inisiasi bunga. Dalam tahap ini, terjadi perubahan morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reang reproduktif. Tahap yang ketiga, yaitu tahap perkembangan kuncup bunga menuju bunga mekar atau disebut antesis. Tahap ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Baru yang terakhir adalah tahap bunga mekar. Sesuai namanya, tahap ini terjadi pemekaran bunga. Tahap terakhir merupakan proses perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Nah, tahap ini diawali dengan perbesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosferm dan selanjutnya terjadi perkembangan embryo. Pada saat perbesaran buah, itu terdapat tiga tahap, yaitu peningkatan penebalan perikap, kemudian pembentukan dan perbesaran versikel berair, serta tahap kematangan. Nah, selama tahap-tahap perbesaran buah, terjadi pula akumulasi air dan gula. Sehingga pada tahap kematangan, buah telah mengandung 80 hingga 90 persen air, serta 2 hingga 20 persen gula. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi ada faktor genetik. Faktor genetik inilah yang mengandalkan hormon untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hormon ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Contoh hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada auksin, ada giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, taumalin, dan lain-lainnya. Kita akan membahas sedikit-sedikit beberapa peran dari hormon tersebut. Nah, auksin ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Kalau misalnya kita melakukan percobaan dua tumbuhan, yang satu ditanam di dalam tempat yang tidak ada cahaya, sedangkan satunya di tempat yang terang, itu tanaman tersebut akan memiliki perbedaan tinggi tanaman. Jadi, pada tumbuhan yang di tempat gelap, itu akan memiliki tinggi yang lebih panjang dibandingkan yang di tempat terang. Karena auksin akan rusak ketika terkena cahaya yang tinggi. Tapi, memang tumbuhan yang berada di tempat gelap ini memiliki warna daun yang lebih pucat, karena tidak mengalami fotosintesis secara sempurna. Nah, auksin ini berperan dalam menghambat pembentukan tona samping. Kemudian, memacu pertumbuhan akar liar pada batang, contohnya pada tanaman apel, ditemukan akar pada bawah cabang pada daerah antar nodus. Kemudian, memacu pertumbuhan akar pada tanaman yang dikembang biarkan dengan stek, dan memacu berbagai sel tumbuhan untuk menghasilkan epilene. Sedangkan giberelin ini terdapat pada biji, pada daun, dan pada akar. Giberelin ini memacu pepanjangan batang, mematahkan dormansi biji, atau mempercepat perkecambahan, kemudian mempercepat munculnya bunga, merangsang proses pembentukan biji, menyebabkan perkembangan buah tanpa biji, dan menunda penuaan daun dan buah. Kemudian, sitokinin, yang ini bisa ditemukan pada jaringan pembuluh. Ini berfungsi untuk memacu pembelahan sel pada tahapan sitokinesis, kemudian memacu pembentukan kalus menjadi kuncuk, batang, dan daun, serta menunda penuaan daun dan buah, dan memperbesar daun muda. Kemudian ada asam absisat, ini yang mempertahankan masa dormansi, sehingga menghambat perkecambahan bibit. Jadi, kalau misalnya kita mau mengirimkan biji matahari atau apa gitu ya, ke luar negeri misalnya, untuk mempertahankan masa istirahat bijinya, kita menambahkan hormon asam absisat. Kemudian, peran lainnya mempertahankan diri jika tumbuhan berada pada lingkungan yang tidak sesuang, kemudian merangsang penutupan stomata, sehingga mengurangi penguapang, dan berperan dalam pembentukan zona absisi, sehingga menyebabkan pengguguran daun, bunga, dan buah. Selanjutnya ada ethylene. Jadi, gas ethylene ini dikeluarkan oleh bagian tumbuhan yang busuk, terutama buah. Jadi, kalau misalnya kita ingin mematangkan buah, kita akan menaruh buah tersebut di beras biasanya. Nah, kenapa buah yang kurang matang itu dimasukkan ke dalam beras? Karena di beras itu dia akan menghasilkan gas ethylene, yang mempersepat pematangan si buah yang belum matang ini. Jadi, biasanya yang mengekspor buah-buahan, itu biasanya dia akan memberikan satu buah yang matang, dikelim-kelimi oleh buah-buah yang sudah tua tapi belum terlalu matang. Atau misalnya gas ethylene ini yang buatan di kardit, ya, gas ethylene buatan. Kemudian ada faktor-faktor ekspernal, ada faktor iklim, ada cahaya, suhu, air, panjang hari, angin dan gas, faktor cahaya, ya, karena tumbuhan hijau itu membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Kemudian lama penyinaran matahari juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, lama penyinaran matahari ini dilanfaatkan oleh petani-petani bunga, yang tumbuhan hari pendek, hari panjang, dan lain-lainnya. Kemudian oksigen juga mempengaruhi misalnya pada akar, ya. Jadi, air rahsitana yang cukup memberikan kesempatan sel-sel akar untuk melakukan respirasi, sehingga peredaran unsur haramnya dapat meningkat. Kemudian, suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jika sungunya terlalu tinggi, menyebabkan tumbuhan tidak tumbuh, bahkan mati. Ya, karena sungu yang tinggi ini menyebabkan ketersediaan oksigen untuk respirasinya itu rendah. Dan CO2 di dalam sangnya itu tinggi, sehingga menghambat respirasi. Kemudian, kelembapan. Kelembapan juga mempengaruhi udara mampu menyimpan air. Kadar air udara ini yang disebut kelembapan udara. Kadar air udara yang tinggi berpeluang untuk menjadi awan dan hijau. Air hijau masuk ke dalam tanah dan akan disimpan di dalam tanah, sehingga menjamin ketersediaan air bagi tumbuhan. Kemudian, unsur-unsur haram, ada unsur makro, ada karbon, ada hidrogen, ada klor, ada makro, ada kalium, makin siun. Sedangkan unsur mikronnya itu ada besi, tangan, koper, dan lain-lainnya. Kalian bisa cari tahu apa fungsi-fungsi dari unsur-unsur tersebut. Terima kasih telah menonton!